3, 2, 1, action! Oleh karena itu, memeriksa kami mengikir bahwa Anda yang ada, Anda yang menonton acara yang ada di sejujurnya di jabat dan di buka ini, wajib Anda mengunjungi kota Suka, Dekas, Garara, Lombok, Dekas, Garara, Lombok, Dekas, Garara, Barat, NTV, ya. Ini Anda bisa beli untuk mengoleksi dan Anda bisa pergunakan untuk acara-acara begini. Oleh karena itu, saya mau tanya-tanya dengan Pak Nadeh bahwa apa proses-proses penjualan. Boleh dijelaskan, Pak Nadeh, bagaimana proses pembuatannya, apakah hanya di situ atau ada di tempat-tempat lain-lain? Nah, prosesnya di sini kan masalah kaya, koperasinya. Jadi yang di lain-lain itu ada juga di desa-desa. Tentu jalan, di Jepang. Nah, ini namanya penon ikat, Pak Nadeh, penon ikat ini enggak di sini saja. Nah, di bagi juga ada penon ikat. Cuman motif-motifnya ini, Pak Nadeh. Oke. Ini kisaran harga berapa nih, Pak Nadeh? Harganya tapi ini sampai Rp. 300. Sampai Rp. 300. Ini kelas yang? Yang kartu, yang kartu super lebih mahal ini. Ini yang Rp. 500. Oh, Rp. 500. Ini biasanya dipergunakan untuk apa? Ini bahan baju. Oh, bahan baju. Bahan baju. Ini ukurannya 2,5 meter x 1,15 meter. Oh, 2 meter untuk satu baju. Untuk satu baju. Oke. Lalu, Pak, apa lagi bisa dijalankan? Ini untuk hiasan dinding. Hiasan dinding. Hiasan dinding. Oh. Nah, kalau ini yang uniknya, kalau ini kartunya langsung dipintar pakai tangan. Oh. Nah, ini dikatakan 100% handmaidnya. Handmaid 100%. Ya, dari pemintaran kapas sampai pewarnaannya. Ini pakai warna alam. Dan dari kulit kayu, Pak. Oh, dari kulit kayu. Jadi, warna ini diberangkan? Ya, ya. Masangnya yang diwarnai pakai kayu. Ya, kulit kayu, kulit kayu. Oke. Bukan, saya tahu saja ini dari warna yang muka. Bukan, ya. Sementara. Handmaid ini kisaran berapa? Nah, ini ada lumayan. Rp. 800-an. Walaupun kecil, sebenarnya prosesnya agak rumit. Ini buat dipajang? Ya, untuk hiasan dinding. Di frame atau di mana? Ini yang modif Tarian. Tarian Sesambung. Sesambung. Dari Sesenggar Barat. Ini apa ini? Ini yang ini Tariannya. Oke. Orang-orang. Ini juga sama. Kenapa? Ini dan ini modifnya. Dan ini ukurannya panjang. Karena ini kesannya sudah kayak lusuh. Iya, soalnya warnanya. Iya, iya. Warnanya sudah kayak. Nah, kalau yang warna alam itu memang warnanya agak mahal. Agak lap dan harganya agak mahal kalau warna. Kayak koleksi barang jadun, barang yang betul. Antik, ya. Antik, ya. Pemirsa Anda wajib untuk membeli, untuk mengoleksi, untuk memajang di rumah sebagai dekorasi, dan untuk penggunaan untuk pesta atau tempat-tempat. acara-acara-acara, mari kita ikut dengan Pak Nand. Acara-acara pernikahan, ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, ini ada teman-teman kita dari Jakarta yang ini Pak Judi. Ini rempongan kita yang akan berhubungan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu ada Pak Sima Juntak, mohon maaf, Pak Sima Juntak dari Samosya, Sumatera Darat. Eh, Sumatera Darat. Bagaimana Pak Judi? Berdapat Bapak, apakah di kampung Bapak ada seperti ini? Ada, tetapi berbeda-beda coraknya, ya. Tapi di sini. Di sini luar biasa, Pak. Coraknya luar biasa banyak. Bagus. 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 Yang bagus. Songket biasa. Kenapa? Oh, benangnya. Kenapa ini songket biasa, Pak? Ya, benangnya. Kartun. Oh, kartun. Kartun biasa. Ini harganya bisa ada berapa, Pak? Ini songket-biasa berapa, Pak? Ini songket-biasa berapa, Pak? Ya, pas-pasnya berapa ini, Pak? Harga 12. Pas-pasnya, dari liput kita promosikan juga. Ini dicoba dutup. Ya, ini untuk ibu-ibu? Ini bapak-bapak, Pak. Cara makinnya jangan beda. Oh, lihat. Pemeriksa ini songket. Bisa ada harga Rp1.500.000. Songket, khusus daerah, Sukarara. Sukarara? Sukarara. Handmade. Oh, dipakai begini, Pak? Ya, ya. Oh, kalau sehari-harinya, kalau... Kalau sehari-harinya lain. Kalau bukan suku MTB, misalnya suku-suku lain, kan? Ya, gini. Tapi dipergunakan buat apa? Jazz atau buat apa? Jazz bisa ada. Oh, luar biasa. Ini yang bagus ini. Yang bangun ada benang masir. Oh, ada benang masir. Ini kisaran berapa? Ini 2.800.000. 2.800.000. Kenapa, Pak 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 Lihat dulu ya? Kualitas benang rasanya beda. Yang kartun super sama benang masir. Ini luar biasa. Ada kayak kalau di Lampung. Tapas Lampung ya, Pak Sobjet di Sumatera Barat. Ini ada emas-emasnya. Jadi motifnya luar biasa. Bahannya keren, wajib Anda beli. Wajib Anda koleksi sebagai kolektor songket. Anda bisa berguruh ke seluruh Indonesia. Tapi jangan lupa, Anda mampir ke desa Sukarara. 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 NTB Lombok. Ya, lalu mana lagi, Pak? Yang lupa. Nanti kita akan beli, Pak. Teman-teman kita di sana sudah sedang belanja-belanja. Oh, ini kain songket emas atau silper? Ya, silper. Oke. Mana lagi, Pak? Ini yang biasa. Kalau buat ibu-ibu, buat habis. Ini buat songket ibu-ibu. Ini sama. Oh, mana yang paling bagus, Pak? Yang paling bagus sekarang mana kira-kira? Ini harganya berapa, Pak? Sutra yang bagus. Ini sutra? Ya, ada sutra. Oh, sutra. Ini berapa ini? Ini apa? Coba sutra. Oh, kain songket sutra. Kain songket sutra. Ini kain songket sutra. Harganya berapa, Pak? Sampai 7.500.000. Nah, 7.500.000. Nah, 7.500.000. Pembuatannya sampai 2 bulan setelah. Pembuatannya, prosesnya, 2 bulan setelah. Kalau pekerja dijanji per hari, berapa? Ini yang, istilahnya, borongan. Oh, borongan. Kalau harganya sudah berapa? Ini yang menyebabkan soket handmade ini bisa menjadi harga 7.500.000. Pas-pasnya berapa? Kalau yang soket ini, Pak? Jadi, ini semua sambungan. Apa ini? Kali asli lomboknya. Semua sambungan tengah di sini. Oh, ini sambungan, Pak? Ya, sambungan semua. Sebenarnya, lebar alat tadi yang diluat itu kan 60 cm. 60 cm x 4 meter. Iya. Nah, itu nanti kalau mau bikin sarung seperti ini, dipotong 2 meter-2 meter, baru disambung dengan seperti ini. Kalau yang langsung panjang, nggak ada, Pak? Yang langsung panjang di situ. Oh, ada yang tanpa sambungan? Ya, tanpa sambungan ada juga. Soket dobi namanya. Yang tanpa sambungan. Tapi, ini juga sutra juga? Enggak, karton. Oh, yang berat. Dan proses itu lebih cepat, Pak. Oh, ini lebih lama. Jadi, yang membuatkan salah satu harganya mahal, Pak. Kualitas dan motif. Kualitas dan motif. Motif ini siapa yang bikin, Pak? Ini itu, Pak. Ibu, 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 Tadi. Dia kreasi, kreasi sendiri. Jadi, kan, masing-masing keluarga itu mempunyai motif tersendiri, Pak. Jadi, satu keluarga itu, ya, dua sampai sepuluh motif dia punya satu keluarga. Kan, kalau batik itu yang mahal itu, ya? Motifnya nggak dibikin banyak. Terbatas. Limited edition. Di sini juga bisa, Pak. Jadi, misalnya, objek ini nggak produksi masal. Tidak dibuat sampai seratus atau seribu. Tapi bisa ada beberapa. Jadi, rumput kolektor item. Jadi, hanya khusus koleksi kolektor yang memang manatik. Ada nggak, Pak? Ada. Yang kayak gini. Maksudnya dibikin cuma sepuluh atau sepuluh. Ada yang kayak ini. Ini berapa ini produksi, Pak? Kalau ini jarang, ini. Ini yang motif subhanali, Pak. Ini motif langkah, Pak. Tapi, buat Ibu-Ibu, kurang ini, Pak. Dan ini juga. Ini untuk bapak-bapak. Tidak sembarang yang makin. Tidak. Soalnya, kualitasnya ini. Oh, kualitasnya. Ada nggak sih kualitas ini? Tapi, warna-warni. Warna-warni ada? Warna-warni ada. Tapi, kelihatan sambungannya, Pak? Iya. Semua sambungannya. Oh. Kalau songket, semua sambungannya. Oh, yang ini juga sambungannya. Ini yang sambungannya. Oh. Sambungan, semua-semungan. Kalau yang timbul, semua sambungan. Ini semua sambungan. Oh, kayak gini. Iya. Kalau yang tidak sambungan, jangan songket juga. Selasalah tadi. Karena apa? Itu produksi. Ya, sama juga. Produksi. Jadi, dari kita. Atip-atip. Oh, atip-atip. Alat tenon bukan mesin. Alat tenon bukan mesin. Mana lagi Pak? Yang tak sambungan, ya. Untuk mengejarkan, dulu. Yang sambungan sama yang tak sambungan. Oke. Oh, ini lebih tipis. Iya, iya, iya. Ini panas nggak sih? Oh, dapat. Katulnya. Cuma ini motifnya agak umum. Oh, ini berapa tuh Pak? Nah, tidak baru. Terbiak besi ini Pak? Besi ini. Kalau ini sampai 150. 150. Ini berurus satu. Saya coba cari, Pak. Iya. Tapi nanti kasih diskon. Iya. Coba cari motif ini. 10 biji, jadi. Yang sama? Nggak, berbeda. Oh, berbeda. Bapak, nanti ya, kita sambil wawancara. Bapak, tolong carikan saya 10. Yang motif ini, warna berbeda-beda. Oh, ini. Motifnya juga berbeda. Motifnya juga tidak. Yang agak lebih berwarna. Warna-warna. Mana lagi Pak yang Bapak perlu jelaskan ke kita? Sama ini. Ada pasangannya enggak ini? Oh, ada. Biasanya dia langsung. Saya ada sohkah. Iya. Biasanya kita berkajai. Iya. Ini yang dia. Oh, sebesarnya. Ini yang ada sohkah. Ini saya sering. Ini sepuluh lah. Sepuluhnya. Ya. Mana lagi Pak yang Bapak perlu jelaskan ke kita? Batik Mataram. Ada Pak, ada. Batik Sasambo. Sasambo. Itu yang asli. Oh, batik Sasambo. Sampai lagi. Sepuluh. Nanti harganya masih meko kan Pak? Kalau itu sudah dikasih harga rombongan. 150. Agak damai. Belum damai lah. Nah, ini tulis. Ini apa ini? Ini batik tulis. Oh, batik tulis. Sasambo. Batik Sasambo. Ya, batik Sasambo. Batik Sasambo. Sasambo, Sasak, Sambawa, Bojo. Tiga suku. Sasak, Sambawa, Bojo. Bojo itu gimana? Bojo. Sasambo, Sasak, Sambawa, Bojo. Tiga suku ada di Nusa Tenggara, Barat. Ini perpaduannya Pak. Ini yang khas daerah. Lombok ini. Ini berapa gini-ginian? Kalau ini 1.500.000. Kenapa mahal? Kenapa mahal? Ini bahan, bagus juga ini. Motif juga ini. Ini penuh khas komponnya. Timurnya MTB ini. Namanya rumah lombong. Rumah lombong. Oh, iya. Ini tiga rumah lombong. Iya, iya. Ada berugak, ada rumahnya ini. Berusasa. Oh, luar biasa. Ini apa lagi Pak yang bisa kami perlukan informasikan soal ini? Di atas itu sama saja. Oke. 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 Mungkin Pak kesimpulannya, Pemirsa, kami berharap Anda mencintai produk-produk Indonesia supaya ekonomi tumbuh, baik di kota-kota yang ada di Indonesia. Nikmatilah lombong. Ada di lombong untuk menunjukkan bahwa rasa cintaan kami terhadap bangsa ini, rasa nasionalisme, cintaan dari suku bangsa, dan juga produk-produk ini patut Anda coba. Anda sebagai bangsa, suku bangsa besar, beragam-beragam suku, budaya, misi karya, Anda wajib mencintai produk-produk Indonesia. Dan lakukan yang terbaik untuk negeri ini agar ekonomi di seluruh tanah air ini tumbuh, berkembang pesan untuk kesejahteraan masyarakat dan Indonesia secara luar biasa. Pak Nader, terima kasih karena sampaikan. Saya Bintur Nader, melaporkan dari Lombok, Pusat Tenggara, Barat, Desa, Sukarare, dibantu dengan Pak Toki, kameramen dari Singapura, Barat. Dan demikian laporan kami, semua di Indonesia tetap jaya. Liput Pak, semua Pak, tolong Pak. Halo, halo. Assalamualaikum.